Intro Halo guys, kembali lagi di Technoreview.net Kali ini kita akan membahas kembali salah satu gimbal alias perangkat video stabilizer khususnya untuk smartphone yakni Vutech Vlog Pocket Perangkat yang satu ini merupakan gimbal yang portable bisa dilipat dan sedikit lebih murah daripada GOSMO Mobile 2 Meski demikian, ia diklaim masih sanggup menghadirkan tangkapan video yang smooth untuk smartphone berbasis Android ataupun iOS Ia juga bisa ditempatkan di permukaan datar dengan dudukan khusus yang tersedia seperti layaknya tongsis atau tripod biasa Oke, sebelum kita lihat hasil rekaman videonya mari kita unboxing dulu Vutech Vlog Pocket ini Dari penampilannya, tampak gimbal ini sederhana dan ringkas kelebihan utamanya adalah ia bisa dilipat sehingga dapat dengan mudah kita kantongi Pada kotak kemasannya, kita disuguhkan informasi fitur dan fungsinya selain foldable dan pocketable ada-ada aja istilahnya ia juga mendukung portrait dan landscape shot menarik nih gimbal ini juga disebut-sebut sebagai gimbal yang bisa melakukan objek tracking dan mengontrol smartphone kamera di pasaran, Vutech menyediakan dua pilihan warna untuk vlog pocket dan kebetulan yang kita pilih adalah yang warna dark black Ya, agak aneh rasanya kalau kita membawa-bawa gimbal berwarna sakura pink Pada kemasannya, disebutkan perusahaan yang memproduksi perangkat ini, alamatnya, informasi kontak, dan apa saja yang akan anda dapatkan di dalam box putih tersebut Oke, tak perlu lama, mari kita bongkar gimbal yang satu ini dan kita lihat apa isi di dalamnya Ini dia, we want you Ya, Vutech mengadakan rekrutmen influencer untuk siapapun yang mau mereview perangkat ini secara gratis, tidak dipungut bayaran, atau harus membeli produknya Tetapi tentunya, setelah mendaftar di website resminya, hanya orang-orang terpilih saja yang akan mendapatkan unit sampelnya Selain itu, ada pula kartu garansi seperti biasa, quick start guide alias buku manual dalam bahasa inggris dan mandarin, serta, nah ini dia, ada sarungnya Gimbalnya itu sendiri, dalam kondisi dilipat dan cukup diputar knopnya, kalau ingin diluruskan lalu digunakan Ada beberapa tombol di sana, untuk menyelamatkan dan fungsi lain, nanti kita lihat apa gunanya Dudukannya sendiri menggunakan baut 3,5mm, dan material yang digunakan adalah plastik Ada juga kabel untuk charging dengan konektor micro USB Oke, itu saja isi kemasan Vutech Vlock Pocket Impresi awal, gimbal ini relatif ringan dan materialnya terasa solid Saat digenggam, dimensinya pun sangat pas Jika diletakkan di meja, bentuknya juga tidak terlalu besar, sehingga bisa mengganggu atau menarik perhatian orang di sekeliling Digenggam dengan satu tangan pun, gimbal ini, sudah termasuk font yang dipasangkan di sana, masih terasa ringan Ia pun masih bisa mengikuti gerakan arah tangan kita dengan responsif, dan relatif smooth pergerakannya Fungsi objek trackingnya, ternyata bisa berjalan dengan baik Lalu, apa yang dimaksud dengan mendukung portret dan lightscape? Nah, ini dia Saat pengguna sedang mengambil video secara horizontal biasa, lalu kemudian ia ingin mengubah orientasi perekaman video menjadi vertikal Ia tidak perlu melepas HP dari dudukannya, atau menggeser engselnya secara manual Cukup dengan menekan tombol saja yang ada di handle gimbal, VUTech Vlock Pocket ini bisa otomatis berputar menjadi vertikal ke horizontal, lalu sebaliknya Menarik bukan? Berikut ini adalah salah satu contoh perekaman video menggunakan VUTech Vlock Pocket dan tanpa menggunakan apa-apa Dapat Anda simak sendiri di layar sebelah kiri dan layar sebelah kanan Terima kasih telah menonton! Nah, kalau ini perbandingan foto yang diambil dengan kamera bawaan Zenfone Max Pro M1 dan kamera bawaan aplikasi VUON milik VUTech Bagaimana hasilnya? Silahkan berikan tanggapan Anda di kolom komentar di bawah